Pemirsa Sawabul Kair, pemilik akun TikTok, at I'm not fat, just fluffy, yang sempat heboh karena mengucapkan kalimat umpatan pada warga Jambi, menjalani sidang adat. Dalam putusan hakim pemangku adat Jambi, pelaku dihukum denda membayar 1 ekor kambing dan 20 ganta. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Audina Sinurat, pamit undur diri. Tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas Jek TV, inspirasi kita. Dihadiri 6 hakim adat dan 1 orang pemangku adat, sidang adat Sawabul Kair, pemilik akun TikTok, at I'm not fat, just fluffy, yang dihukum karena mengucapkan kalimat umpatan kepada warga Jambi, dikelat di kantor organisasi masyarakat serumpun anak Melayu Jambi Bersatu, kelepura pada Rabu 5 Januari 2022. Sidang adat dihadiri langsung oleh terlapor Sawabul Kair, didampingi pihak keluarga. Dan pihak pelapor Hafiz, lagu ketua Laskar Pemuda Jambi, seberang. Proses sidang adat ini merupakan langkah kedua setelah hukum negara, antara pelapor dan terlapor sepakat berdamai, dan pelapor mencabut laporannya di penyidik Saiber Polda Jambi atas kasus penghinaan warga Jambi. Dalam putusan hakim adat berdasarkan pasal Undang-Undang 14 Amun Maki Tukul Bagalo, dalam Undang-Undang 20 Hukum Adat Melayu Jambi. Hakim memutuskan pelaku dikenakan hukuman berupa denda adat 1 ekor kambing, 20 ganteng beras, kecil batu gedang babungkal, bayi kuobaku palo, tidak boleh irung gunting, dan denda 2 emas. Datuk Suhaimi selaku pemangku adat menerangkan, keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat Melayu Jambi, dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di Tanah Jambi. Ya, kami tadi jumlah hakim sebanyak 7 orang, dan bersama pemangku adat, menyesuaikan silam sakito terhadap penghinaan warga Jambi. Memang kemarin sudah di Kapolda, tapi dengan permintaan daripada Tadakwa, itu dapat diselesaikan secara hukum adat Melayu Jambi. Nah, mungkin ada silam beberapa bulan kemarin, hari ini dapat kami laksanakan sesuai dengan hukum adat Melayu Jambi. Nah, di dalam sidang hukum adat ini, kami hanya menjatuhkan denuh akibat dari perbuatan yang dilakukan dia. Sebelumnya, dalam video TikTok milik akun at I'm not fat just fluffy menyelut emosi warga Jambi. Video berdurasi 15 detik itu menayangkan suara pria yang dengan kalimat umpatan kepada masyarakat Jambi. Akibatnya dengan cepat, video tersebut telah ditonton ribuan kali dan telah disebar di seluruh akun media sosial. Untuk video pendek tersebut, seorang pegiat media sosial di kota Jambi, Bobby Builder, dan Ketua Laskar Pemuda Jambi, Hafiz, melaporkan pemilik akun TikTok tersebut ke cybercrime.polda.jambi. Tiga laporan ditangani penyidik, akhirnya pelapor dan terlapor sepakat berdamai dan melanjutkan proses hukum melalui sidang adat Melayu. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.